Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Sejak 3 Januari 2022 lalu, sejumlah sekolah di Tabalong sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal. Hal ini juga dilakukan oleh sekolah yang memiliki program full day school. PTM normal pun disambut positif oleh pihak sekolah. Pasalnya proses pembelajaran dinilai dapat dilakukan secara maksimal dengan tatap muka. Sejak diizinkannya pembelajaran tatap muka secara normal, sejumlah sekolah di Tabalong sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan durasi normal. Tidak terkecuali bagi sekolah yang memiliki program full day school, salah satunya seperti SD Hasbunallah Tanjung. Sekolah ini telah menyelenggarakan PTM normal sejak 10 Januari 2022. Kepala SD Hasbunallah Tanjung, Saidah mengaku senang PTM dapat kembali normal. Pasalnya penyampaian materi yang diberikan guru tidak harus diulangi untuk dua shift. Sehingga penyampaian materi sekaligus proses pembelajaran dapat dilakukan lebih maksimal. Tentunya di situ ada semacam perubahan besar bagi kami, di mana awal-awalnya kami melayani pembelajaran dengan daring dan luring. Karena 50 persen kan, yang di rumah 50 persen, yang di sekolah 50 persen. Sekarang kami bisa lebih maksimal dan hanya satu kali putaran pembelajaran sudah tersampaikan dengan anak di 28 anak. Kalau ini 50 persen, berarti besoknya lagi yang tahap berikutnya kami akan menyampaikan lagi dengan materi yang sama. Kemudian untuk penugasan pun kita sekali jalan. Hal ini juga disambut positif oleh guru kelas, Isti Laliah. Ia mengaku senang dengan adanya PTM normal. Pasalnya pembelajaran tetap muka normal memudahkannya dalam penyampaian materi pembelajaran, serta dapat mengukur perkembangan anak didiknya. Selama tiga hari ini sih, kalau untuk hal positifnya sangat banyak. Karena seperti kalau dibandingkan dengan sebelumnya, itu kan pembelajaran yang sudah berjalan sementara itu kan se-PTM terbatas. Nah itu sangat membatasi penyampaian materi, materi pembelajaran. Ketika sudah dilaksanakan PTM 100 persen, ini kita bisa mengontrol itu secara penuh. Secara penuh artinya, jadi untuk batasan-batasan sampainya materi anak itu kita bisa mengontrol secara penuh. Terus kemudian dari situ kita bisa melihat perkembangannya. Perkembangannya artinya hanya dalam beberapa hati saja. Penyampaian materi itu sudah banyak yang bisa disampaikan. Sangat berbeda dibanding dengan PTM terbatas. Akibat lamanya PTM terbatas diberlakukan, para guru mengaku memiliki tugas besar untuk mengembalikan lagi kebiasaan atau rutinitas seperti sebelumnya. Seperti sholat duha, sholat berjemaah, mengaji, dan rutinitas lainnya. Mario Upah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.